Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, apa kabar? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kiranya kita tetap sehat, kita tetap diberikan kekuatan, dan sukacita, damai sejahtera Tuhan, senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan Sapaan Sabda Tuhan pagi hari, di hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk kesehatan, untuk nafas hidup keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Di saat ini, sebelum kami beraktivitas lebih lanjut, kami hendak mendengarkan Sapaan Sabda Tuhan. Kami mohon Tuhan bimbing kami dengan roh kudus, agar kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan, dan kami mampu untuk mewujudnyatakan lewat sikap perilaku hidup sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman di sepanjang kehidupan kami, firmanmu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Inilah kami, anak-anakmu, bersabdalah kepada kami, kami sedia untuk mendengar. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Masmur pasal 50 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-15 yang mengatakan, Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah-alahmu. Bukan karena korban sembelianmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punya akulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu. Sebab punya akulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepada aku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Sedara-sedara yang dikasih oleh Tuhan, Ada seorang anak berusia lima tahun bertanya kepada ayahnya. Mengapa kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan? Apakah Tuhan memerlukan uang untuk membeli makanan dan minuman atau pakaian seperti layaknya manusia? Sang ayah rupanya tidak mampu menjawab pertanyaan itu karena sang ayah memang seorang yang sering memberikan persembahan yang besar ke gereja. Namun ia jarang pergi beribadah di gereja karena kesibukan dalam tugas dan pekerjaannya. Dalam suatu kesempatan sang ayah pernah mengatakan bahwa persembahan besar yang diberikannya kepada gereja diharapkan bisa menjadi cara agar Tuhan tidak marah kepadanya, tidak murka kepadanya karena ketidak aktifannya beribadah di gereja. Sedara-sedara yang dikasih Tuhan dalam Masmur 50 Tuhan hadir sebagai hakim untuk mengadili umatnya. Dalam pengadilan itu Allah hendak berperkara dengan umatnya. Allah memanggil langit dan bumi sebagai saksi dalam pengadilan itu. Pertanyaannya apa yang hendak diperkarakan Tuhan dalam pengadilan itu? Pengadilan itu diselenggarakan Allah bukan karena Israel kurang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuhan Allah mengakui bahwa umat Israel rajin mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran itu tetap ada di hadapan Tuhan. Namun bukan itu yang hendak Tuhan perkarakan. Yang Tuhan mau perkarakan adalah karena Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan tidak memiliki sikap batin yang benar. Tuhan tidak membutuhkan korban bakaran. Korban bakaran yang dipersembahkan umat Israel itu adalah milik Tuhan. Kalaupun Israel tidak membawa korban bakaran kepada Tuhan, Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Segala yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Kalau ia membutuhkan sesuatu, ia tidak perlu berharap agar umatnya memberikan kepadanya. Karena semua yang dipersembahkan umatnya itu adalah milik Tuhan juga. Tuhan memperkarakan umatnya. Karena umat yang mempersembahkan korban kepada Tuhan tidak memiliki sikap batin yang benar dalam membawa korban. Mereka membawa korban bakaran kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan tanpa mengakui bahwa Allah sebagai Allah. Mereka tidak mengakui bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Allah menghendaki bahwa umat Israel yang membawa korban syukur kepada Allah memiliki sikap batin yang benar dalam membawa korban. Mereka mengakui bahwa mereka mengakui bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Dan Israel seyogianya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Apakah mungkin juga kita tidak jauh berbeda dengan umat Israel yang diangkat dalam Masmur Pasal 50 yang kita baca tadi. Apakah tidak mungkin bahwa umat Israel yang digambarkan di Masmur Pasal 50 adalah gambaran tentang diri kita. Betapa sering kita membawa persembahan ke gereja dengan sikap batin yang tidak benar. Kita menganggap bahwa dengan persembahan yang kita berikan, kita bisa menyokok Allah agar mengampuni kesalahan dan dosa kita. Kadang kita mungkin juga berpikir bahwa dengan memberi persembahan yang besar, kita bisa mengatur Allah. Dan menjadikan Allah sebagai pembantu pribadi kita yang harus mengikuti kemauan dan kehendak kita. Jika itu kita lakukan. Jika itu menjadi mindset kita. Maka bukan tidak mungkin Allah juga akan berperkara dengan kita. Allah menghendaki kita memberikan persembahan kepadanya. Entah kecil atau besar, yang penting kita memiliki sikap batin yang benar. Kita mengakui Allah sebagai Allah. Kita mengakui bahwa segala sesuatu adalah miliknya. Dan kita mau bergantung sepenuhnya kepada Allah. Mari kita memiliki sikap batin yang benar dalam beribadah kepada Allah. Dan biarlah kiranya kita mengakui bahwa dia adalah Allah segala Allah. Segala sesuatu ada miliknya. Dan kita harus bergantung penuh kepadanya. Selamat pagi Tuhan Yesus pemberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah boleh menyapa kami dengan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini. Biarlah kiranya firmanmu menjadi pedoman di sepanjang hidup kami. Firmanmu senantiasa kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kami boleh memiliki sikap batin yang benar dalam memuji dan memuliakan Allah. Dalam beribadah kepada Allah. Dalam memberikan persembahan. Ampuni jika kami beribadah atau memberikan persembahan dengan sikap batin yang tidak benar. Kami tidak mengakui Allah sebagai Allah pemilik segala sesuatu. Kami menyogok Allah. Kami mengatur Allah. Ampuni kami Tuhan. Kadang kami sombong. Memberikan persembahan kami mengagap bahwa semua itu adalah milik kami. Dan kami bisa memberikan kepada Allah. Ampuni kami. Tuhan sertai langkah hidup kami di sepanjang hari ini. Kiranya kau beserta kami. Kau menjaga dan melindungi kami. Dan kau tidak meninggalkan kami. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang lemah Tuhan beri kekuatan. Bagi yang putus asa Tuhan berikan harapan. Inilah doa kami. Kami mohon Tuhan pegang tangan kami. Kau menjadi gembala yang baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkat. Shalom.